Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Insya Allah dalam kisah teladan kita akan mengkisahkan sebuah keteladanan Dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW Insya Allah setelah kita mendengarkannya Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Semangat mereka, perjuangan mereka ini menggambarkan bahwasannya Ada loh manusia yang seperti itu Dia bisa, kenapa aku tidak Nah, pemirsa yang diramati Allah SWT Sahabat yang akan kita ceritakan di kesempatan kali ini Adalah sahabat Salman Al-Parisi Dimana sahabat ini sudah kita kisahkan awal kisahnya di episode sebelumnya Yaitu dia adalah seorang majusi yang beragama majusi Ayahnya orang terhormat ya Di daerahnya Dia termasuk orang Persia atau keturunan Persia Dan dia menyembah api ketika itu Dia kemudian singkat cerita ketika diperintahkan oleh ayahnya menuju ladang Dia melewati sebuah gereja Kemudian dia tertarik terhadap agama Nasrani Kemudian dia bercerita kepada ayahnya Ayahnya marah Akhirnya dia dikurung dan dipasung Kemudian Salman Al-Parisi singkat cerita Dia melarikan diri Dan dia berangkat menuju Syam Dan disana dia bertemu dengan Uskup Dia banyak belajar dari Uskup tersebut Namun sayang, seribu sayang Uskup yang ia belajar di negeri Syam sana Adalah Uskup yang kotor dan busuk Sehingga dia sangat membenci Uskup tersebut Hingga akhirnya Uskup itu meninggal dunia Dan singkat cerita Akhirnya gereja yang selama ini dia tinggal disitu Digantilah dengan Uskup yang baru Dan Alhamdulillah Uskup kali ini beragama Nasrani yang lurus Pemirsa yang diramati Allah SWT Kita akan lanjutkan kembali Kisah Salman Al-Parisi Pemirsa Kisahnya Alhamdulillah Salman Al-Parisi akhirnya mendapatkan guru yang baik Mengajarkan agama Nasrani Sebagaimana agama Nasrani Terungkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Isa AS Ketika itu Pemirsa Agama Nasrani ini sudah banyak diobok-obok Hanya beberapa orang saja Yang masih berpegang teguh Terhadap agama Nasrani yang murni Yang sekarang ini dipelajari oleh Salman Al-Parisi Pemirsa yang diramati Allah SWT Uskup kali ini Benar-benar orang yang sangat zuhud Ahli ibadah Dan sifatnya bisa diteladani Diikuti oleh Salman Al-Parisi Sayang seribu sayang Pertemuan mereka tak kunjung lama Tak lama berselang Akhirnya uskup yang ada di negeri Syam ini Meninggal dunia Namun Sebelum meninggal Detik-detik menuju Sakara Tel Maut Salman Al-Parisi pun Mendatangi uskup tersebut Wai uskup Engkau tahu Bagaimana keadaanku Engkau tahu Bagaimana kisahku Untuk aku Mencari keimanan yang sejati Hari ini Tampaknya usiamu tak lama lagi Berikanlah wasiat kepadaku Engkau titipkan kepada siapa diriku Aku masih ingin belajar agama Nasrani Kemudian Pemirsa Apa kata uskup tersebut Susah mencari orang yang masih memegang agama Nasrani teguh Seperti yang ku pegang ini Tapi ada Ada seorang yang masih memegang agama Nasrani Yang seperti ku anut sekarang Yaitu ada seorang pemuda Atau seorang uskup bernama Fulan Di negeri atau di tempat yang bernama Al-Mausil Al-Mausil ini adalah Kota di pinggir Sungai Dajlah Di negeri Irak Di daerah Irak Akhirnya tak lama berselang Uskup Di negeri Sam tadi pun Meninggal dunia Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya berjalanlah Si Salman Al-Parisi Menuju negeri Yaitu Sebuah tempat Yang bernama Al-Mausil Untuk menemui Seorang uskup Yang diberikan amanah Untuk Salman Al-Parisi Melanjutkan pelajarannya Ke beliau Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Dan benarlah Ternyata Uskup Yang di Al-Mausil Adalah benar-benar Uskup yang zuhud Sama Seperti Yang di Sam tadi Melanjutkan yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Lagi-lagi Pertemuan tersebut Tidak berlangsung panjang Uskup di negeri Al-Mausil tadi pun Meninggal dunia Namun sebelum meninggal dunia Kembali Salman Al-Parisi Kembali Salman Al-Parisi Wahai uskup Engkau tahu bagaimana Keinginanku Engkau tahu bagaimana Kisahku Berikanlah wasiat Kepada siapakah lagi aku Bernaung untuk Belajar agama nasrani yang masih murni ini Kemudian Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Uskup tadi mengatakan Susah sekali Tapi ada yang kukenal Yang masih berpegang teguh Terhadap agama nasrani yang masih murni ini Yaitu ada uskup Di negeri Ya itu daerah namanya Nasibin Ya daerah Nasibin ini Itu daerah terletak Ya di jalan Antara Negeri Mosil Ya ataupun Kota Mosil Ke Syam Di antara itu Akhirnya pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berangkatlah lagi Salman Al-Parisi Ya ke negeri Nasibin Tak lama kemudian Begitu lagi nasibnya Yaitu negeri Nasibin tadi Kembali uskup yang diikutinya Yang masih zuhud Yang masih baik Dan masih berpegang teguh Terhadap agama nasrani Yang masih Murni tadi Meninggal dunia Akhirnya Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Salman Al-Parisi pun kembali bertanya Kepada siapakah hendak engkau akan wasiatkan Kepada diriku Karena kau tahu Bagaimana kisahku Bagaimana maksudku Kemudian pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Uskup tersebut pun Ya Mengatakan Aku hanya mengenal satu orang Yang masih berpegang teguh terhadap agama nasrani Dia ada di negeri Amurya Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya meninggal dunia Uskup yang ada di daerah Nasibin Kemudian pemirsa Salman Al-Parisi pun Melanjutkan Perjalanannya Kenuju Amurya Pemirsa Bagaimana kisah kelanjutannya Insya Allah kita akan melanjutkan kembali Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beritakan kisah seorang sahabat yang mulia Salman Al-Parisi Dimana Rasulullah SAW mengatakan Tentang Salman Al-Parisi Sambil memegang pundak ataupun tupu dari Salman Al-Parisi Beliau mengatakan Sesungguhnya Kalau iman itu Letaknya ada di ujung bintang Niscaya Salman Al-Parisi Pasti akan menuju ke sana Pemirsa Tadi kisahnya Salman Al-Parisi Sudah beberapa kali Mengikuti anjuran dari uskup Bukan hanya satu uskup Melainkan satu dua tiga uskup Yang masih berpegang teguh Terhadap agama Nasrani Nah Pemirsa yang diramati Allah SWT Kemudian Pemirsa Akhirnya Uskup yang terakhir tadi Mengatakan Ada satu uskup Pemegang agama Nasrani Yang masih berpegang teguh Terhadap agama Nasrani Yang masih murni Yaitu di daerah Amuria Nah akhirnya Menujulah Salman Al-Parisi Menuju negeri Amuria Tadi Dan benar Alhamdulillah Dia bertemu dengan uskup yang baik Zuhud Agamanya Masya Allah Benar-benar sangat luar biasa Dia pun Berperilaku Terhadap Salman Al-Parisi Bermuamalah Dengan Salman Al-Parisi Dengan sebaik-baik muamalah Bahkan Salman Al-Parisi Diberikan Ya beberapa ekor sapi Dan beberapa ekor kambing Sehingga Salman pun memiliki Ya tadi Harta Yang sedikit tadi Walaupun Hanya Beberapa ekor sapi Dan beberapa ekor kambing Namun Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lagi-lagi Pertemuan Terhadap Uskup yang ada di Amuria Tadi Tak berlangsung panjang Hingga akhirnya Uskup yang ada di Amuria pun Meninggal dunia Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti biasa Sebelum Uskup tadi Menghemuskan nafas terakhir Ya Salman Al-Parisi Kembali mendatangi Uskup Wahai Uskup Engkau tahu Ya bagaimana Kisahku Bagaimana Perjalanan hidupku Bagaimana Aku lontang-lantung Ke sana Kemari Untuk Ya Menjemput Keimanan Dan belajar Agama yang hak Ketika itu Agama Nasrani Kemudian Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Salman Al-Parisi Berikan aku satu wasiat Berikan aku satu wasiat Kepada siapakah Aku hendak Melanjutkan Perjalanan imanku ini Kemudian apa kata Uskup tersebut Wahai Salman Sesungguhnya Aku tidak Mendapatkan Satu orang pun Ya Di zaman ini Memegang teguh Agama Nasrani Sebagaimana Agama yang kita pegang Selama ini Tapi Telah dekat Waktunya Akan ada Nabi Yang meneruskan Perjuangan Da'wah Dari Nabi Ibrahim Waktunya sudah dekat Kata Kata Uskup Tadi Dia memiliki Tanda-tanda Nah ini Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki sebuah Tanda Ya Yang Sangat Mudah Ya Dikenali Nah Tanda-tandanya adalah Tuh nanti Nabi Itu Bakalan tinggal Di negeri Di antara Dua batu hitam Kemudian Tuh nabi Dia tidak Menerima Sedekah Dia tidak Menerima Zakat Tuh nabi Nanti Dia mau Memakan Hadiah Ya Ingat nih Dia tidak Menerima Sedekah Menerima Zakat Tapi dia Mau Menerima Hadiah Kemudian Tanda yang Paling Mencolok Adalah Di antara Kedua Pundaknya itu Ada Tanda Kenabian Tak lama Kemudian Benar Meninggal Dunia Itu Ya Akhirnya Meninggal Dunia Jadi Waduh Kemana Aku harus Berangkat Akhirnya Berangkatlah Pemirsa Yang dirahmat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kata Apa tadi Uskup tadi Tuh nabi Bakalan Diutus Ke negeri Ya di antara Dua batu Yang banyak Pohon Kormanya Maka Tergambar Ini kayaknya Daerah-daerah Arab sana Daerah-daerah Yasrib Atau Daerah Mekah Yasrib Aku Bakalan Menuju Kesanalah Sampai Ada Pemirsa Ada Rombongan Perjalanan Apa namanya Pedagang Mau Menuju Kesana Yasrib Kemudian Pemirsa Salman Pun ikut Aku Boleh Ikut Sama Kalian Enggak Aku Mau Ke negeri Arab sana Ke negeri Yang Banyak Pohon Kormanya Aku Mau Ikut Nanti Ini aku Punya Beberapa Hekor Sapi Beberapa Hekor Kambing Tak Kasih Sama Kalian Tapi Satu Syarat Kalian Ajak Aku Berangkat Disana Boleh 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 Juga Kalau Gitu Ayo Mari Ikut Salman Alparisi Pun Berjalan Berjalan Tapi Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Ajar Orang Yang Menjadi Kepercayaan Salman Alparisi Ia ingin Berangkat Menuju Daerah Yang Penuh Banyak Pohon Kormanya Dihianati Di tengah Jalan Dia Dijual Kepada Orang Yahudi Dijual Salman Alparisi Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Akhirnya Salman Alparisi Pun Menjadi Seorang Budak Budaknya Orang Ya Budaknya Orang Yang Beragama Yahudi Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Memang Orang Yahudi Ini Udah Agak Tua Rentah Eh Dia Jumpa Sama Sepupunya Budak Keren Juga Ganteng Ya Keturunan Persia Budak Tadi Persia Tak Beli Budak Jangan Laha Akhirnya Negosiasi Dibelik Salman Alparisi Sama Sepupunya Orang Yahudi Tadi Pemirsa Ternyata Sepupu Orang Yahudi Tadi Adalah Orang Yahudi Dari Negeri Yashrib Dibawalah Salman Alparisi Ke Yashrib Nah Itu Pemirsa Akhirnya Kita Tahu Bahasanya Yashrib Itu Nama Madinah Nama Kota Madinah Yang Lama Sebelum Rasulullah Sallallahu Sallam Hijrat Amir Saya Rahmat Allah Subhanahu Sallam Bagaimanakah Proses Berjumpanya Salman Alparisi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Arpan Bagaimanakah Sallam Alparisi Sebentar Bagaimanakah Sallam Bagaimanakah Kisah Teladan Kembali sama orang Yahudi tersebut Ke sepupu orang Yahudi tadi Dan kodarullah Orang sepupu tadi adalah Orang Yashrib atau orang Madinah ketika itu Pemirsa akhirnya dibawa Pas sampai ya ke negeri Madinah Wih Ini kayak ciri-ciri yang disebutkan oleh Sahabatku yaitu Uskub yang Di Amuria tadi Ini kayaknya udah deket Terus memberikan ku petunjuk Untuk berjumpa dengan Nabi yang terakhir itu Nah pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sangking sibuknya si Salman Sangking sibuknya Salman Al-Farisi Bekerja sebagai Buddha Dia pas manjat pohon korma Lagi milih-milih korma Jadi Apanya tadi Tuannya tadi Orang Yahudi tadi Duduk di bawah Ada kulak dateng kawannya Ngobrol-ngobrol Selaka kali lah itu Bani apa itu Bani koilah Bani koilah itu adalah Apa namanya Suku Aus dan suku Khosratz yang ada di Madinah Nah suku itu lah adalah banyak yang masuk ke dalam agama Islam Ada pula katanya sambil ceritanya Orang itu banyak yang masuk agama Islam Agama yang dibawa sama ada ngaku Nabi dari Mekah Mau dateng pula itu Mau dateng pula dia ke Madinah nih Habislah kita nih Rupanya terdengar Di telinga Salman Al-Farisi Kedut-kedut kupingnya Wih Ini cocok nih Ada katanya Nabi mau dateng kesini Wah ini sama ciri-cirinya nih Kayak apa yang dikasih tau sama temanku di Amuria Coba cepet melorot nyelurut si Salman Al-Farisi turun Wih Tuhan-tuhan Tuhan tadi ngomong apa Tuhan Eh kue budak Meluai Orang ngomong Orang cerita Nimbrong aja Balik kamu kerja Maaf Tuhan Maaf Tuhan Tapi Salman Al-Farisi sudah meliapkan kisi-kisinya Bahwasannya Rasulullah bakalan nyampe Sudah deket Sama Kota Madinah Jadi ketika itu Salman Al-Farisi dengan membawa beberapa kurma Dia Mencoba datang dan mencari Dimana Rasulullah berserta sahabatnya tadi Cari Oh ini kayaknya ngumpul-ngumpul nih Ikut nimbrong Salman Al-Farisi Eh ahlan wasahlan Selamat datang kamu Katanya mau datang jauh-jauh dari Mekah Mau ke Madinah Eh mau ke Yasrib Gitu katanya Oh ini Ini adalah sedekah dariku Kata Salman Al-Farisi Ya ini sedekahku Untuk Kalianlah kamu Ya untuk kamu dan para sahabat-sahabatmu Menggul dimakan Rasulullah pun tersenyum Oh terima kasih Dikasih hati Sama Salman Al-Farisi Ya beberapa biji kurma Kemudian Rasulullah pun mempersilahkan Sahabat-sahabatnya Hah Ayo mari Ayo Ayo makan 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 Oh makan Salman merhatiin Dimakan Gak kurma Dimakan Gak kurma Ternyata Sepiji pun gak ada Dimakan Kurma Yang diberikan oleh Salman Al-Farisi Nah Dalam hati Salman Al-Farisi Tersenyum Salman Satu Satu Dapat aku tandanya Satu Keesokan harinya Kembali Salman Al-Farisi Datang lagi Ya Oh ini Rasulullah Sudah jalan ini Mau menuju Kota Madinah Tak cari Pas menuju Sampai sana Sebelum sampai Jumpa lagi Wah Assalamualaikum Waduh Sudah lama kita Kayaknya Apalagi Ngobrol Bahasa-bahasi Wah Gitu lah Kemudian Oh ini ada Hadiah nih Kemarin Kamu kayaknya Gak mau makan Apa ini Sedekah Hari ini Kuhadiahkan Kurma ini Buat kamu Dan para sahabat-sahabat Wah Terima kasih Terima kasih Saudaraku Temanku Kemudian Rasulullah Mengajak para sahabatnya Ayo ayo mari Mari kita dapat Diantar kurma ini Yuk makan Rasulullah Makan Tersenyum lagi Salman Dua Dua tandanya Tinggal satu lagi Beberapa hari Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Kembali Di Kota Madinah Kemudian Ada pula Sahabat dari Rasulullah Yang meninggal dunia Pemirsa yang dirhamati Allah Dan Rasulullah Menguburkan sahabatnya tersebut Di Baki Ya Kuburan Baki Di Madinah Kemudian nih Pemirsa yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi pas Mau gali kubur kan Rasulullah itu Pakai selendang aja Zaman dulu Baju itu payah Pakai nutup Kini aja Kayak selendang Jadi Salman itu Memang benar-benar Merhatiin Cari Antara pundak Katanya itu ada Ada tanda kenabian Sengaja Salman lirik-lirik Datang ke Baki Nyariin Rasulullah tau nih Pemirsa Rasulullah tau Ini bocah ini Lagi nyari-nyari Tanda Tawa Jadi Rasulullah dibuka Pemirsa Sengaja Betul nampak Dia di antara Pundak Rasulullah itu Kayak ada tanda Tanda kenabian Wallahualam Kemudian Salman al-Farifi Langsung menangis Menangis Dan memeluk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Benar Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya bertemulah Salman al-Farifi Terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Salman Menjadi seorang Sahabat yang mulia Akhirnya Salman al-Farifi Pun Menceritakan Kisah panjangnya Tersebut Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Sangat tenang Dia mendengarkan Kisah perjalanan Dari Salman al-Farifi Menjemput Mencari keimanan Yang sesungguhnya Dan hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengajak Seluruh para sahabat Untuk mendengarkan Kisah Dari kehidupan Salman al-Farifi Dari mulai Ketika dia menjadi Orang majusi Hingga Ya Dia mencari Kebenaran Masuk agama Nasrani Lempar sana Lempar sini Maka bisa jadi Budha Hingga akhirnya Dia berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amir Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Lika Liku kehidupan Ya Perjuangan Mencari Keimanan Yang sejati Sangat luar biasa Yang telah dilalui Oleh Salman al-Farifi Semoga bermanfaat Semoga Kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari Kisah Salman al-Farifi Masya Allah Sampai disini dulu Perjumpaan kita Insya Allah Kita akan lanjutkan Kembali di episode berikutnya Dan Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Subhanakallah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ilaha 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 il